Intro Halo adik-adik, kali ini kita akan bahas soal nomor 4 Diketahui, sistem pertidak samaan X plus 5 per X kuadrat min 2 lebih dari sama dengan 1 Terus X kuadrat min 2 X plus 1 per X kuadrat min 4 X min 5 kurang dari 0 Terus X min 3 per X plus 2 kurang dari X plus 1 per X plus 4 Yang ditanyakan adalah penyelesaian dari sistem pertidak samaan tersebut Oke, kita jawab Langkah pertama Nah, karena pertidak samanya disitu belum Belum sederhana atau ruas kanan belum 0 Untuk pertidak samaan 1 dan 3 Berarti kita sederhanakan dulu Sederhanakan Pertidak samaan Nah, yang pertama untuk pertidak samaan yang pertama Pertidak samaan yang pertama Kita tuliskan lagi X plus 5 per X kuadrat min 2 Lebih dari sama dengan 1 Nah, untuk satunya kita pindahkan ke ruas kiri dulu Jadi, X plus 5 Per X kuadrat min 2 min 1 lebih dari sama dengan 6 Kemudian kita samakan menyebutnya Jadi, X kuadrat min 2 Yang disini X plus 5 min 1 Berarti kita kalikan dengan X kuadrat min 2 Lebih dari sama dengan 0 Nah, kemudian kita kalikan Min 1 dengan X kuadrat Jadi, min X kuadrat Min 1 dengan min 2 jadi plus 2 Per X kuadrat min 2 Lebih dari sama dengan 0 Kemudian kita urutkan Sebagai pengat yang lebih tinggi X kuadrat plus X plus 7 Per X kuadrat min 2 Lebih dari sama dengan 0 Nah, karena untuk X kuadratnya Dia belum positif Berarti kita kalikan negatif Jadi, kalau dikalikan dengan negatif 1 Ini jadi X kuadrat min X min 7 Per yang bawah Nggak usah kita kalikan X kuadrat min 2 Kalau dikalikan min 1 Berarti tanda pertidak samanya berubah Jadi, kurang dari sama dengan 0 Nah, kemudian untuk pertidak samanya yang kedua Untuk pertidak samanya yang kedua Kita tulis Pertidak samanya yang kedua Dia X kuadrat min 2 X plus 1 Per X kuadrat min 4 X min 5 Nah, untuk pertidak samanya 2 Ternyata dia ruas kanan sudah 0 Berarti nggak usah kita ubah lagi Sekarang kita ke pertidak samanya yang ketiga Tidak samanya yang ketiga Kita tuliskan lagi Jadi, X min 3 per X plus 2 Kurang dari X plus 1 per X plus 4 Nah, ini untuk yang di kanan Kita pindahkan ke ruas kiri dulu Jadi, X plus 2 min X plus 1 per X plus 4 Kurang dari 0 Lalu kita samakan penyebutnya Jadi, X plus 2 dikalikan dengan X plus 4 Jadi, X min 3 disini Kita kalikan dengan X plus 4 Min X plus 1 kita kalikan dengan X plus 2 Kurang dari 0 Nah, kemudian kita kalikan Jadi, X plus 3 dikalikan X plus 4 Jadi, X kuadrat Plus X min 12 min Ini disini X kuadrat Plus 3 X plus 2 Per X plus 2 X plus 4 Nah, ini kurang dari 0 Nah, ini supaya kita sederhanakan Pertidak samaannya Kemudian, langkah kedua Kita menentukan pembuat 0 Membuat 0 untuk masing-masing pertidak samaan Nah, yang pertama Untuk pertidak samaan yang pertama Tadi sudah kita dapat Tadi sudah kita dapat Pembilangnya X kuadrat min X min 7 Kita sama dengan kan 0 Nah, ternyata ini gak bisa difaktorkan Jadi, untuk menentukan X-nya Kita gunakan rumus HBC Jadi, X 1,2 Yaitu min B Plus minus akar B kuadrat min 4 AC Per 2 A Nah, ini kita substitusikan Min B B-nya adalah min 1 Plus minus akar Min 1 kuadrat Min 4 A-nya 1 C-nya min 7 Per 2 A Jadi, ini 1 plus minus akar 1 kuadrat 1 Plus 4 kali 7 28 Per 2 A Oh iya, tadi A-nya belum kita ganti ya 2 kali 1 Kali 1 plus minus akar 29 Per 2 Nah, ini kalau kita Itu menggunakan alat bantuk Jadi, 1 plus minus akar 29 itu Kurang lebihnya 5,39 Per 2 Jadi, untuk X 1-nya itu adalah 3,195 Untuk X 2-nya Itu sama dengan Min 2,195 Kemudian, untuk penyebutnya Jadi, tadi pembilangnya ya Yang kedua, untuk penyebutnya Nah, penyebutnya disitu adalah X kuadrat min 2 sama dengan 0 Nah, ini bisa kita fakturkan X X Akar 2 Akar 2 Plus min Nah, jadi X plus akar 2 Sama dengan 0 Jadi, X sama dengan min akar 2 Untuk yang satunya X min akar 2 sama dengan 0 X sama dengan akar 2 Nah, akar 2 sendiri Akar 2 sendiri itu sama dengan 1,4 Jadi, min 1,4 Dan 1,4 Nah, ini untuk pertidak samaan yang pertama Untuk pertidak samaan yang kedua Nah, pertidak samaan yang kedua X kuadrat min 2 X plus 1 Per X kuadrat min 4 X min 5 Kurang dari 0 Kemudian, kita fakturkan untuk pembilangnya Pembilangnya adalah X kuadrat min 2 X plus 1 sama dengan 0 Kemudian, kita fakturkan X, X Min 1, Min 1 Berarti, X sama dengan min 1 X sama dengan X min 1 sama dengan 0 X sama dengan 1 X min 1 sama dengan 0 X sama dengan 1 Nah, untuk pembilangnya Nah, untuk pembilangnya Ternyata kita dapatkan Dia kembar fakturnya Nah, untuk penyebutnya X kuadrat min 4 X min 5 Kita sama dengan 0 Kemudian, kita fakturkan X, X Berarti, di sini min 5 plus 1 Sama dengan 0 Jadi, X min 5 sama dengan 0 X sama dengan 5 Terus, X plus 1 sama dengan 0 X sama dengan Min 1 Kemudian, untuk pertidak saman yang ketiga Pertidak saman ketiga Kita tuliskan lagi Untuk pertidak samannya Kita tadi udah dapat Untuk sederhananya adalah Min 2 X min 14 Ber X plus 2 X plus 4 Kurang dari 0 Nah, untuk pembilangnya Pembilangnya adalah Min 2 X min 14 Kita sama dengan 0 Min 2 X sama dengan 14 Jadi, X sama dengan 14 Per Min 2 Atau Min 7 Untuk penyebutnya Penyebutnya X plus 2 X plus 4 Sama dengan 0 Jadi, kita sama dengan K0 X sama dengan Min 2 X plus 4 kita sama dengan K0 juga Jadi, X sama dengan Min 4 Nah, langkah ketiga Kita tentukan nilai dari masing-masing interval Untuk pertidak saman yang pertama Nah, tadi pertidak samannya Kita dapatkan Nah, kita tuliskan lagi Untuk Faktornya Faktornya Tadi kita masukkan garis bulangan aja ya Jadi Nah, tadi kita dapatkan Min 2,195 Min 1,4 Kemudian 1,4 Dan 3,195 Untuk pertidak samannya Tadi kan kita udah dapatkan X kuadrat Min X min 7 Per X kuadrat min 2 Kurang dari sama dengan 0 Nah, kemudian kita ambil Ambil nilai X Salah satu nilai X Dari salah satu intervalnya Misal kita ambil X yang ada diantara Min 1,4 Dan 1,4 Nah, ini boleh kita ambil Misalkan X nya sama dengan 0 Kita substitusikan Gak bertidak samannya 0 kuadrat min 0 min 7 Per 0 kuadrat min 2 Jadi min 7 per min 2 Atau 7 per 2 Nah, 7 per 2 disini adalah Positif Kemudian kita isikan ke Garis bulangannya Ternyata disini positif Karena tadi Kita gak dapatkan Nilai X atau pembuat 0 nya Itu yang kembar Maka Langsung aja nilainya adalah Selang-seling Jadi kalau Eh, yang di tengah plus Di kiri Min Disini plus Untuk yang di kanannya Berarti Min plus Nah, jadi kayak gitu Nah, untuk pertidak samaan yang kedua Untuk pertidak samaan yang kedua Kita bikin Garis bilangannya juga Untuk Garis bilangan yang kedua Yaitu Min 1 1 dan 5 Kemudian untuk pertidak samaannya Pertidak samaannya adalah X kuadrat Min 2 X Plus 1 Per X kuadrat Min 4 X Min 5 Kurang dari 0 Nah, kemudian kita ambil salah satu Titik Jadi misal Kita ambil daerah yang ada diantara Min 1 Sampai 1 Boleh kita misalkan X nya sama dengan 0 Lalu kita substitusikan 0 kuadrat Min 2 kali 0 Plus 1 Per 0 kuadrat Min 4 kali 0 Min 5 Jadi 1 per Min 5 Nah, 1 per min 5 Berarti disini adalah negatif Jadi untuk yang ada diantara Min 1 sampai 1 Ternyata dia negatif Nah, tapi Tadi kita dapatkan Untuk nilai X nya Sama dengan 1 Nah, untuk X nya sama dengan 1 Kita dapatkan 2 kali 2 kali Faktor Jadi untuk pembilangnya Tadi kan kita dapat Faktornya X kuadrat X Min 1 Dikali X Min 1 Artinya X sama dengan 1 Itu muncul 2 kali pada faktor Kalau muncul 2 kali Artinya Yang ada di sebelah kiri Dan yang ada di sebelah kanannya 1 Itu sama Jadi untuk Untuk nilai Nilai positif atau negatifnya Disama Karena di kirinya negatif Berarti di kanannya juga negatif Berarti selanjutnya Positif Nah, disini juga positif Jadi kayak gitu Untuk pertidak samaan yang ketiga Untuk pertidak samaan yang ketiga Kita tuliskan juga Garis bilangannya Nah, garis bilangannya disini adalah Min 7 Min 4 Min 2 Nah, untuk pertidak samaannya Pertidak samaannya adalah Min 2 X Min 14 Per X plus 2 X plus 4 Dia kurang dari 0 Nah, kita ambil Salah satu intervalnya Boleh kita ambil X-nya lebih dari Min 2 Untuk X-nya lebih dari Min 2 Boleh kita misalkan X sama dengan 0 Lalu kita substitusikan Ke pertidak samaannya Min 2 kali 0 Min 14 Per 0 plus 2 0 plus 4 Nah, jadi ini Min 14 Per 8 Min 14 Per 8 Disini adalah Negatif Berarti kita Substitusikan ke pertidak samaannya Untuk X lebih dari Min 2 Dia negatif Karena di Faktornya Dia gak ada Faktor yang kembar Atau lebih dari 1 Berarti selaksen ini Jadi plus Min Plus Nah, kayak gitu Nah, selanjutnya Langkah keempat Langkah keempat Kita menentukan daerah penyelesaiannya Daerah Penyelesaian masing-masing Pada masing-masing Pertidak samaan Pertidak samaan yang pertama Tadi kita udah dapatkan Disini adalah Min 2,195 Ada min 1,4 Terus 1,4 Kemudian 3,195 Nah, disini tadi kita dapatkan plus Min Plus Min Plus Untuk pertidak samaannya Nah, untuk pertidak samaannya Tadi udah kita dapatkan Yaitu X kuadrat min 2 X plus 1 Eh Untuk pertidak samaannya Tadi kita dapat X kuadrat min X min 7 Per X kuadrat min 2 Kurang dari sama dengan 0 Nah Sekarang kita lihat Untuk pertidak samannya Dia kurang dari atau sama dengan 0 Artinya Dia negatif Jadi yang kita ambil Yang mana Jadi yang kita ambil Untuk daerahnya Disini adalah yang Negatif Nah, untuk Faktor dari pembilang Yaitu ini Min 2,195 Dan 3,195 Jadi untuk yang lainnya Faktor dari penyebut Gak boleh kita isi Jadi untuk faktornya Untuk daerah penyelesaiannya Adalah yang Ada diantara Min 2,195 Dan min 1,4 Terus yang ada diantara 1,4 Dan 3,195 Nah, kemudian Untuk pertidak saman yang kedua Untuk pertidak saman yang kedua Tadi sudah kita dapat Garis bilangannya Yaitu disini ada Min 1,1, dan 5 Untuk nilai plus minusnya Tadi kita dapat disini Plus Min, min, plus Nah Untuk pertidak samannya Kita tuliskan lagi X kuadrat Min 2,X1 Per X kuadrat Min 4,X Min 5 Nah, dia kurang dari 0 Karena kurang dari 0 Berarti yang kita ambil Adalah yang negatif Jadi yang negatif Yang mana Untuk yang negatif Berarti Dari min 1 Sampai 5 Jadi yang kita arsir Adalah Yang ada diantara Min 1 Sampai 5 Nah Kemudian Untuk pertidak saman Yang ketiga Pertidak saman yang ketiga Kita tuliskan lagi Garis bilangannya Disini kita dapat Min 7 Min 4 Dan min 2 Terus untuk Plus minusnya Jadi disini plus Min Plus Min Terus untuk Pertidak samannya Itu Min 2 X Min 14 Per X plus 2 X plus 4 Kurang dari 0 Nah Karena kurang dari 0 Berarti yang kita ambil Yang negatif Nah untuk yang negatif Berarti yang kita arsir Nanti adalah Yang diantara Min 7 Sampai Min 4 Dan yang ada di kanannya Min 2 Kita dapat Daerah penyelesaian Dari masing-masing Interval Kemudian Langkah kelima Kita menentukan Irisan 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 Dari daerah penyelesaian Nah kita tuliskan lagi Untuk yang pertama Tadi adalah Min 2,195 Terus Min 1,4 1,4 Terus 3,195 Terus Untuk yang kedua Kedua Kita dapatkan Min 1 Disini 1 Terus 5 Nah untuk yang ketiga Ketiga kita dapatkan Ada min 7 Terus 4 Min 4 Dan min 2 Kemudian Kita Arsir Tadi yang merupakan daerah penyelesaian Nah untuk yang pertama Tadi penyelesaiannya adalah Di antara Min 2,195 Dan min 1,4 Terus Juga yang ada di antara 1,4 Dengan 3,195 Nah untuk yang kedua Tadi kita dapatkan Untuk daerah penyelesaiannya itu Yang ada di antara Min 1 sampai 5 Jadi kita arsir Yang ada di antara Min 1 sampai 5 Nah Untuk yang terakhir Kita dapatkan Bahwa Daerah penyelesaiannya adalah Di antara Min 7 sampai Min 4 Terus yang ada di Kanannya Min 2 Nah Nah kemudian Garis Kita bikin garis Bantuan Yang Ditarik dari titik-titiknya Jadi 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 titik-titik Nilainya Nah Berdasarkan garis-garis ini Mana daerah yang Dia memiliki Arsiran Sebanyak 3 kali Jadi ternyata Yang memiliki Arsiran sebanyak 3 kali Adalah Sini Nah untuk yang lainnya Ternyata dia 2 kali Berarti Daerah penyelesaiannya Adalah yang Ada di Sini Yaitu X Lebih dari 1,4 Dan kurang dari 3,195 Terima kasih Sub indo by broth3rmax